Hingga Jumat siang, minyak masih mencemari pesisir dan perairan kawasan pelabuhan Teluk Bayur, Lubuk, Begalung, Padang. Upaya pembersihan masih berlangsung. Di tepian, sejumlah warga pun ramai berupaya mengambil tumpahan minyak sawit mentah atau crude palm oil yang mengapung dan menggumpal. Selain menyedot dan mengupayakan minyak tak menyebar, petugas juga masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Tak ketinggalan menginvestigasi dampak ekonomi maupun lingkungan. Dalam tahap kita ini selidik, kita ini observasi. Kita sudah koordinasi semua dengan segala instansi. Maksudnya instansi yang terkait langsung, pihak Lindo, pihak Polusian S4, termasuk Pulauan Tamal dan KLH. Teluk Bayur merupakan pelabuhan tertua di Sumatera. Hingga kini pelabuhan Teluk Bayur masih menjadi dermaga penting di pesisir barat Pulau Sumatera. Tak kurang 50 ton minyak bentah milik PT Wira Inomas tumpah ke perairan kawasan pelabuhan ini kamis pagi. Insiden terjadi karena tangki bocor. CPO yang tumpah merupakan minyak yang akan diekspor. Rio Maiputra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.